Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Bela Fajra Musfira Manasambisi, membuka secara resmi Lomba Senam Kreasi dalam rangka memeriakan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 bertempat di gelanggang olahraga Kota Masohi. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2023 dengan peserta Lomba sebanyak 60 tim. Dewan Juri untuk Lomba Senam Kreasi terdiri dari Ketua Dewan Juri, Coach Ellen Gabriel, Juri 2, Sin Dr. Eva Pelu, Juri 3, Ibu Bace Keng, Juri 4, Ibu Ita Akerina, Panitra, Sin Santi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Sifda, Pimpinan OPD, Pimpinan Organisasi Wanita, dan Pengurus PKK Kabupaten Maluku Tengah, serta Masyarakat Kota Masohi yang turut hadir menyaksikan Lomba Senam Kreasi secara langsung. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengajakkan puji syukur ke harirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berhadiri acara pembukaan Lomba Senam Kreasi yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Bela Fajra Marasabesi dalam sambutannya mengatakan bahwa Lomba Senam Kreasi yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah pada hari ini merupakan bentuk memeriakan HUD RI ke-78. Lomba Senam ini dilaksanakan guna memasyarakatkan olahraga senam, menggelorakan semangat hidup sehat, memelihara semangat kebersamaan, memelihara kebogaran fisik, dan memberikan suatu wadah bagi pecinta senam untuk turut serta membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan ini dan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta dari UPD, Organisasi Wanita, Sekolah, Masyarakat yang berpartisipasi sebagai peserta dalam Lomba Senam Kreasi ini. Saya berharap Lomba Senam Kreasi ini dapat dilaksanasi secara kondusif, aman, dan setiap peserta dan juri dapat menjunjung tinggi sportivitas. Semoga HUD ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dapat memberikan arti dan makna serta motivasi bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah untuk menjaga kebersamaan hidup, mengeratkan tali persadaraan, dan keakrapan di antara seluruh warga masyarakat Maluku Tengah untuk terus melaju demi Indonesia maju. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah menginisiasi pelaksanaan Lomba ini sebagai bentuk memeriahkan HUD RI yang ke-78. Lomba Senam ini dilaksanakan guna memasyarakatkan senam, menggorapkan hidup sehat, memelihara semangat kebersamaan, memelihara kebukaran fisik, dan memberikan suatu wadah bagi pecinta senam untuk turut serta membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas tersanggalannya kegiatan ini, juga kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta dari OPD, organisasi wanita, dan masyarakat yang berpartisipasi sebagai peserta dalam lomba ini. Saya berharap lomba ini dapat laksana secara kondusif, aman, dan setiap peserta dan juri dapat menjunjung tinggi sportivitas. Semoga mood ke-78 kemerdekaan RI tahun ini dapat memberikan arti dan makna serta motivasi dalam menjaga kebersamaan hidup, mengaratkan tali persadaran, dan keakrapan di antara seluruh warga, masyarakat walaupun tengah untuk terus melaju demi Indonesia Maju. Tampil sebagai juara pada lomba senam kreasi dalam rangka memeriakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tengah, antara lain. Juara 1, Lady Skabarisi, pesertaan nomor urut 42 dengan total nilai 197. Juara 2, Bahtra Femli, pesertaan nomor urut 28 dengan total nilai 185. Juara 3, Serikandi Nusa Ina, pesertaan nomor urut 24 dengan total nilai 184. Juara harapan 1, Kodim 1502 Masuhi, nomor peserta 18 dengan total nilai 183. Juara harapan 2, El Siadai, dengan nomor peserta 32 dengan total nilai 176. Juara harapan 3, Ratu Seram, dengan nomor peserta 40 dengan total nilai 175. Sebagai juara favorit adalah SMP Negeri 4 Maluku Tengah dengan nomor urut 66. Juara favorit 2, Waipo Kids, dengan nomor urut peserta 16. Dan juara kostum terbaik dari IPMI Maluku Tengah dengan nomor urut 29. Lampiran surat keputusan Dewan Juri yang keluar sebagai juara harapan 3. juara harapan 3 dengan jumlah nilai 175 jatuh pada peserta dengan nomor undian 40, Ratu Seram. 40, Ratu Seram, keluar sebagai juara harapan 3. Bagus ya. Mana ini Ratu Seram spotter-nya? Oh, dari Batalion Inu Matri, Yodin 731 Kabaresi, ada? Pesertanya ada, Kasih? Kalau saya ada, Kak Tengah Tengah. Oke, siap ya. Juara harapan 2 dengan jumlah nilai 176 jatuh pada peserta dengan nomor undian. 3, 10, 2. 3, 2, dengan nama lagu El Shadai. Ada? Ada. Dari rumah rakyat. Ya, siap-siap untuk nanti tampil ke depan sini ya. Juara harapan 1 dengan jumlah nilai 183. Jatuh pada peserta dengan nomor undian. 8, dan 8, dan 8, dan 8, dan 8, juara harapan 1. 8, dari Kodim Masohi, versi 15, 02. Silahkan, versi Kodim 15, 02 Masohi. Sebagai juara harapan 1, perwakilan satu orang. Lanjut, juara 3. Siap-siap. Siap-siap. Juara 3 dengan jumlah nilai 184. Jatuh pada peserta dengan nomor undian. 24. 24. Dari mana? Dari Serikanti Nusaina. Serikanti Nusaina. Luar biasa. Artil Brigib. Ada? Brigib 27 Nusaina. Juara 3. Ibu-ibu versi. Ajar satu-satunya. Siap-siap ya. Tinggal dua lagi nih. Dakdik, Dukdik, Dakdik. Juara 2. Dengan jumlah nilai 185. Jatuh pada peserta dengan nomor undian. Dua puluh delapan. Dua puluh delapan. Juara kedua. Dari Bahtra Famili. Ada? Serahkan. Dari Bahtra Famili ada. Ada kasih. Bahtra mana Bahtra? Nomor dua puluh delapan ada. Ada, ada. Satu orang berwakilkan serangan yang seterus. Siap-siap. Inilah dia yang ditunggu-tunggu. Yang keluar sebagai juara satu ya. Hari ini. Juara satu. Lomba Senang Kreasi Halong Aldenona. Semaluku Tengah. Dengan jumlah nilai 197. Jatuh pada pasang tadangan. Nomor undian. Empat. Puluh. Berapa? Berapa? Nomor berapa? Empat puluh. Teng-teng-teng. Empat puluh. Dua. Empat puluh dua. Ibu-ibu persim. Satu persim. Lomba Senang Kreasi Halong Aldenona. Ladies Kabalesi. Sedangkan ladies. Dari Batalion Infantri Unit 731 Kabalesi. Ayo, Ibu-ibu Kabalesi doang. Silahkan. Selamatlah. Selamat untuk semua pemenang juara 1-2-3. Harapan 1-2-3. Masih ada lagi tiga juara yang belum. Juara favorit. Peranggilan dari Mahtra. Juara dua. Satu orang. Silahkan. Ke bawah. Seh. Juara favorit. Ada dua ya. Yang keluar sebagai juara favorit. Yaitu peserta dengan nomor kundian. Enak puluh anak. Enak puluh anak apa ada, Ateng? Dari SMP Negeri Empat Malteng. Tif dua. Ada. Ada. Ada satu orang. Dan satu lagi. Juara favorit. Yang kedua. Jatuh pada peserta dengan nomor undia. Enak puluh. Oke. Wipo Kids. Dari Wipo Kids. Satu orang ada. Ya. Yang berikut. Kostum terbaik. Juara kostum terbaik. Yang terakhir. Juara yang terakhir. Pilihan kostum terbaik hari ini. Jatuh pada peserta dengan nomor undia. Gua ku sembilan. Gua ku sembilan. Kostum terbaik. Dari IPMI Maluku Tengah. Selamat untuk semua juara. Bagi yang belum dapat juara. Jangan kecewa tetap semangat. Semoga di lain waktu. Masih bisa dapat juara. Demikianlah hasil. Keputusan Dewan Juri Lombas 6 Kerasi. Halo Arya Nona. Semoga ketika tanggal 12 dan 13 Agustus 2023. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.